Intro Terima kasih untuk Winter Camp 2024 Kita rencanakan selama satu minggu Mulai hari ini sampai hari Sabtu Dari tanggal 22 Januari sampai 27 Januari yang datang Lalu kegiatan ini akan diisi dengan apa saja kegiatannya Dan difasilitasi oleh siapa itu? Terima kasih Untuk kegiatan kita ada kegiatan classroom activities Di mana mereka akan belajar tentang sejarah China dan Indonesia Kemudian mereka juga akan belajar bagaimana menggunakan bahasa Indonesia secara survival At least mereka mengetahui bahasa kita Itu untuk yang classroom activities Kemudian culture activities mereka akan kita ajak Untuk mengenal lebih dekat dengan budaya Bali Dengan cara belajar menari Bali yang basic Kemudian mereka kita akan ajarkan membuat gebogan Jadi gebogan buah, gebogan bunga dan juga canang Jadi kita ingin mereka mengetahui tentang budaya kita juga disini Tidak hanya bahasa saja tetapi juga budaya Dan selain itu karena kita ada di Pulau Bali Jadi permintaan sangat tinggi sekali untuk mengajak mereka leisure activity Kita akan ajak mereka ke Jimbaran Untuk melihat nantai Jimbaran Kemudian kita juga ajak ke Bedugul Botanical Garden Ada rumah tua di Tabanan Jadi mereka mengetahui bahwa arsitektur Bali tidak seperti arsitektur lainnya Even di Indonesia juga berbeda Jadi kita ingin memberi mereka wawasan yang lebih luas tentang hal tersebut Dan kita juga ajak mereka ke Lovina untuk melihat Dolphin, Snorkeling dan berbagai beach activity Terima kasih Sebenarnya ini pilot project kami Ini juga merupakan proyek awal perdana kami Yang bisa dibilang kita coba-coba ya Dulu kita lihat pasar seperti apa Ternyata ketika kita share, brosur, flyer, itinerary kepada pilot project kami Adalah China University terlebih dahulu Antusiasmenya sangat besar Bahkan di awal ada 90 orang yang mendaftar Jadi kami tidak menyangka sekali bahwa yang awalnya kami hanya berharap Paling tidak kita punya 15 masyarakat asing yang datang Ternyata ada 90 orang Namun karena mereka kesuatan untuk membuat paspor Jadi saat ini hanya 50 orang yang datang Dan awalnya kami hanya merencanakan untuk satu kali dalam setahun Ternyata animenya cukup besar ya Bahkan universitas lain yang belum bisa mengirimkan mahasiswa di beach ini Mereka minta untuk kami mengadakan summer camp nanti Dan juga untuk kegiatan winter camp lainnya Ya kami sih berharap semoga ini bisa tidak hanya berhenti di sini Dan juga dukungan dari Bapak Rektor, Bapak Wakil Rektor Sudah di-approve untuk mengadakan kegiatan seperti ini Juga ada begitu banyak interes dari mitra di luar Tidak hanya China tetapi juga Jepang dan Eropa Jadi kita akan coba menjajaki pilot project ini China terlebih dahulu, China terlebih dahulu Kemudian yang berikutnya kita coba untuk Jepang dan juga dari negara lain Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih